Selamat malam, hari ini saya mengadiri di Tengah Tengah Alamat TNI Semarang dalam rangka pagi-pagumi dan bakso sebagai pelaku usaha bakso sampai saat ini belum tersentuh makanya saya datang ke sini untuk belajar belajar tentang perbaksoan karena saya butuh belajar supaya lebih baik nah disini juga ada nah disini juga ada teman saya ini di UMKM Provinsi Jawa Tengah dan ini adalah kegiatan teman-teman pagi-pagumi, pedagang mie dan bakso nasional semoga bakso dan mie ayam selalu dicintai oleh masyarakat nasional dan tentunya ending akhir dari semua ini adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pedagang mie dan bakso di depan sana adalah kegiatan teman-teman pagi-pagumi dan pedagang mie dan bakso termasuk panitia nah dalam rangka hari ini atau malam hari ini adalah teman-teman panitia mengadakan kegiatan wayang semalam suntuk kegiatan malam hari ini dihadiri oleh Pak Menteri selamat malam salam sejahtera untuk kita semuanya dan teman-teman yang memilihkan Pak Ianto nanti akan mendalam mana bilang ini pendal bang mamat oh itu nah yang wakil jumur-jumur kewali kota Pak Kasiman Pak Jumur dari RNI Jawa Tengah semua saja saya didampingi rame ini ada sekjen perdagangan ada dirjen perdagangan negara negeri ada restan khusus Adi Alhamdi Pak Ame dan ada teman-teman saya juga DPRJ Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Lokasi Jawa Tengah hadirkan di sini pertama tentu saya bahagia sekali malam ini karena tadi sudah mengumpulkan asosiasi perdagangan dan bakso ini usaha rakyat yang ada di seluruh sana dan inilah yang harus kita dukung dan ini sekarang terkait berat dengan apa yang saya kerjakan sebagai menteri perdagangan ibu-ibu bapak-bapak bakso perlu daging gak? nah mesti daging daging harganya memahal atau memurah? harus murah ya kemudian bakso pasti urusannya sama mie ada mie nya gak? nah mie itu dari bihun eh dari gandum gandumnya juga ya urusan perdagangan kemudian ayam telur bawang perlu bawang gak? ini bakso ya perlu minyak gak? minyak ibu-ibu minyak kita sudah ada belum sekarang yang 4.000 ada gak? ada gak? ada gak? ada kalau gak ada minta sama menda pasti ada ada banyak saya ke jawa tengah khususnya semarang baru 100 hari kerja 3 bulan tapi saya ke semarang sudah 12 kali 12 kali jadi 3 minggu saya ke jawa tengah ya 12 kali minggu ini aja saya 2 kali 1 minggu ini agak sering nah jawa tengah ini kan jawa tengah ini sembral kalau jawa tengah ini tenang aman makmur Indonesia itu makmur maju ya karena jawa tengah ini tenahnya Indonesia ya barometernya Indonesia itu ada di jawa tengah gitu nah ibu-ibu bapak-bapak sekarang perintah pak Jokowi kepada saya tersedia bahan pokok dan harganya terjangkau gitu saya baru jadi menteri harga cabai 120 ribu cabai keriting cabai merah besar cabai rawit 120 ribu sekarang rata-rata antara 60 ribu 50 ribu sekarang cabai jadi kalau yang datang tahu lah bawang saya waktu jadi Jumendri 30 bulan yang lalu 80 ribu sekarang di pasar apa Pak Sikiam kita ke semarang pasar apa Karangayu 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 bawang sudah 30 ribu yang bagus sekali 35 ribu gitu telur dulu 32 ribu kemarin kami ke Karangayu telur 27 ribu jadi ibu-ibu minta 24 ribu jangan jangan kalau 24 ribu pengusaha telur itu modalnya 22 ribu modalnya jadi ayamnya diurus sampai bertelur modalnya 22 ribu kilo nah kalau harganya 24 ribu di pasar berarti di pengusaha petelur itu dibelinya mungkin 15 ribu dia bisa bangkrut memang harganya sedang 27-28 atau 32 kemahalan ayam juga dulu waktu baru jadi kundri harganya 50 ribu sekarang 35 ribu ya 35 ribu itu sudah paling murah pak karena ayam itu modalnya untuk gemukkan ayam dari DOC yang kecil itu digemukkan modalnya itu 23 ribu 24 ribu modalnya sekilo jadi kalau dijualnya itu 35 karena ada distributor ada pengecer memang paling murah harganya 35 karena kalau mau untung maka pengusahanya itu 24 ribu atau 25 ribu 10 ribu itu ada distributor dan pelayan dan ongkosnya nah andai kata bapak ibu mendatang baso masih harga itu naik tidak terkendali sampai 5% maka pemerintah akan mengambil alih akan dibantu ongkosnya misalnya bawang dari mana dari Perugus waktu kemarin ongkosnya dibiayai oleh pemerintah ada dana cadangan 2% dimantu kalau beras kemahalan ada operasi pasar kalau daging kemahalan kita juga akan bantu ongkos terleputasi kebun kaget dan bawang mudah-mudahan dengan begitu penagang baso harganya bisa stabil sehingga kita harapkan tidak terjadi betul-betul sehingga tidak untung atau tidak mendapatkan nama tentu bapak ibu sekalian pemerintah ini sekali pengusaha-pengusaha kita khususnya BKM khususnya mie baso ini bisa untung dan nanti berkembang jadi usaha merenang syukur-syukur bisa jadi usaha besar itu harapan saya sudah dagang bagi ibu saya dagang baso dagang mie itu usia 6 tahun sudah dilatih dagang baso saya usia 6 tahun tapi di kampung saya dulu orang makan baso belum bisa bayar ada tuker ada yang tuker makan baso tukernya telur ada makan baso tukernya kopi ada jadi umur 6 tahun saya sudah belajar berdagang semuanya dari baso sekali lagi selamat untuk teman-teman kitas terima kasih Pak Pak Jumat saya di hari kalau kalau besok-besok mudah-mudahan semuanya datang kembali jatang penengah kita rubin mudah-mudahan nanti bisa kita jadi dengan keluarga terbaik terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh